Menanggapi soal nasib ini, 24 kakak tinggal di rumah tak layak huni milik PTPN 12 di Blok Bestik Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Pihak PTPN 12 ungkapkan rumah tersebut sejatinya boleh diperbaiki warga. Asalkan ada pemberitahuan, namun pihak PTPN 12 juga membenarkan jika renovasi rumah menjadi tanggung jawabnya. Setelah warga Blok Bestik Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian mengeluhkan nasibnya kepada pemerintah Lumajang, dan beberapa hari kemarin bupati telah meninjau secara langsung kondisi rumah warga. Diketahui Blok Bestik dihuni 24 kakak yang tinggal di rumah tak layak huni milik PTPN 12 Kertowono. Warga setempat mulanya merupakan pekerja perkembunan PTPN 12 Kertowono, namun saat ini meski tidak produksi lagi, puluhan pekerja tetap tinggal di wilayah setempat dengan memanfaatkan perkembunan yang dikelola. Menanggapi warga yang tinggal di tempat yang tak layak huni, pihak PTPN 12 ungkapkan rumah tersebut sejatinya boleh diperbaiki warga. Asalkan ada pemberitahuan, namun pihak PTPN 12 juga membenarkan jika renovasi rumah menjadi tanggung jawabnya. Layak dari beberapa tahun seperti ini kak? Sebenarnya kalau mau diperbaiki juga boleh saya, diperbaiki, saya ada pemberitahuan, boleh. Saya masih diketika tahun di sini. Total ada berapa rumah yang di alayah, Pak? Ya, kita kiri lah. Untuk setelah pekerjaannya, Pak, katanya pernah di BDP? Iya, untuk BDP masih daya, kecadu-kecadu-kecadu-kecadu-kecadu-kecadu-kecadu-kecadu-kecadu. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab siapa untuk renovasi rumahnya? PTP. Pemerintah Lumazang kedepannya akan mencari solusi dengan melibatkan manajemen perkebunan PTPN 12. Pemerintah juga mencanangkan relokasi ke tempat lain untuk warga setempat. Yoki Nugroho, JTV Terima kasih telah menonton!